CIN-CIN! MOTO HAYAKU! MOTO-MOTO! Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan menampilkan, Nobita dan Doraemon yang menemukan sebuah kotak bertuliskan, bawa saja ke lapangan, tempat biasa bermain. Melihat itu, Nobita dengan senang hati membukanya. Saat kotak itu dibuka, tiba-tiba seekor anjing melompat keluar dari kotak itu. Kemudian, anjing itu dengan senang hati menjilat Nobita. Melihat itu, Doraemon terkejut dan kemudian berkata, Bukankah ini muku? Anjing milik Jayen. Nobita dan Doraemon segera menuju rumah Jayen. Tak lama kemudian, Jayen membuka pintu dan kemudian menyapa Nobita. Namun, saat melihat muku, Jayen terlihat kesal. Melihat itu, Nobita bertanya, Kenapa kamu membuang muku? Jayen menjawab, Aku kesal padanya, karena muku tidak mau menuruti perintahku. Jadi kamu harus bertanggung jawab dan kemudian bawa anjing itu pergi. Setelah mengatakan itu, Jayen segera menutup pintunya. Melihat itu, Nobita, Doraemon, dan muku segera meninggalkan rumah Jayen. Muku terlihat sangat sedih. Melihat itu, Nobita justru berkata, Muku memang suka membuat masalah. Doraemon menjawab, Namun sayang sekali, Jika muku dibuang begitu saja. Kemudian, Nobita bertanya, Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membawa hewan ke dalam rumah. Mendengar itu, Doraemon mendapat ide. Doraemon mengeluarkan sebuah alat yang akan membuat muku menurut, agar Jayen mau membawanya pulang. Tak lama kemudian, Doraemon memasangkan alat itu ke kepala muku dan Nobita. Doraemon memerintahkan Nobita untuk memberi perintah kepada muku. Tak lama kemudian, Nobita memerintahkan muku untuk berdiri, Duduk, Dan kemudian berbaring. Mendengar itu, Muku segera menuruti perintah Nobita. Nobita berkata, Sepertinya muku sudah menjadi anjing yang penurut. Namun tak lama kemudian, Tiba-tiba muku berkata, Aku akan menuruti perintah, Jika perintah itu masuk akal. Mendengar itu, Nobita sangat terkejut, Karena ternyata muku bisa berbicara. Doraemon memberitahu Nobita, Jika muku menggunakan alat itu, Dia akan bisa berbicara. Muku berkata, Jain menyuruhku untuk mengeong dan kemudian menari. Aku bisa saja menurut, Namun anjing mana yang bisa mengeong? Kemudian, Muku berkata lagi, Jain hanya memberiku makan kepala sar dan kering. Dia tidak pernah mengajakku jalan-jalan. Namun meski begitu aku tetap menyukainya. Karena dia yang telah menjagaku sejak aku kecil. Setelah mengatakan itu, Muku terlihat sangat sedih. Mendengar itu, Nobita dan Doraemon juga terlihat sangat sedih. Tak lama kemudian, Doraemon mengajak muku berbicara kepada Jain. Sementara itu, Nobita membawa alat itu untuk mencobanya pada hewan lain. Nobita akan menggunakan alat itu pada kucing. Namun sayang, Kucing itu justru menjauh darinya. Nobita berkata, Sepertinya alat ini akan lebih seru, Jika digunakan pada hewan seperti singa. Setelah mengatakan itu, Tiba-tiba Nobita bertemu dengan seekor singa. Melihat itu, Nobita sangat terkejut dan kemudian berlari. Nobita menceritakan kepada teman-temannya, Bahwa dia telah menemukan seekor singa Yang melarikan diri dari kebun binatang. Setelah mengatakan itu, Nobita segera kembali ke lapangan. Namun, Singa itu menghilang. Melihat itu, Nobita merasa lega. Saat Nobita sedang mendekati sebuah balok beton, Tiba-tiba singa itu muncul ke hadapannya. Melihat itu, Nobita menjadi panik Dan tidak sengaja melemparkan alat itu. Beruntung, Alat itu mendarat di kepala singa itu. Kemudian, Nobita memerintahkan singa itu Untuk duduk dan berputar. Melihat itu, Teman-teman Nobita sangat senang. Kemudian, Nobita berkata, Lihat, Bukankah aneh jika seekor singa bisa menurutiku? Namun sayang, Suneo menjawab tidak. Mendengar itu, Nobita menjadi kesal. Dan kemudian memerintahkan singa itu Untuk bergulat dengannya. Namun, Nobita berbisik kepada singa itu Untuk berpura-pura kalah. Dan pada akhirnya, Nobita dan singa itu bergulat. Melihat itu, Teman-teman Nobita pun menertawakannya. Salah satu teman Nobita berkata, Bagus sekali kamu telah menciptakan boneka singa Yang bentuknya seperti singa sungguhan. Setelah mengatakan itu, Mereka meninggalkan Nobita. Melihat itu, Nobita segera menghentikan gulatnya. Nobita baru menyadari Kalau alat yang dia gunakan terjatuh. Dengan terburu-buru, Nobita segera kembali menggunakan alat itu. Namun sayang, Alat itu tertukar, Sehingga singa itu bisa memerintah Nobita. Kemudian, Singa itu berkata, Bawalah aku ke rumahmu. Mendengar itu, Nobita segera menuruti perintah singa itu. Dan pada akhirnya, Nobita membawa singa itu ke dalam rumah. Nobita membuka pintu, Dan kemudian berkata, Aku pulang. Mendengar itu, Ibunya segera menjawab, Selamat datang. Nobita melihat ibunya yang menyapanya Sambil menyeka kacamatanya. Sehingga pandangan ibunya menjadi kabur, Dan tidak melihat singa itu. Namun, Nobita tiba-tiba berkata, Ibu, Di sini ada singa. Mendengar itu, Singa itu segera berkata, Jangan berkata apa-apa. Beruntung, Ibu Nobita tidak mendengar perkataan Nobita. Kemudian, Nobita membawa singa itu ke kamarnya. Singa itu segera duduk seperti manusia. Melihat itu, Nobita berharap Doraemon cepat pulang. Saat Nobita sedang berdoa seperti itu, Ternyata Doraemon sudah berada di depan rumah bersama Muku. Ternyata, Muku belum bertemu dengan Jayan. Karena itu, Muku mengajak Doraemon untuk mencari Jayan. Sementara itu, Singa itu berkata, Aku lapar, Maka berilah aku makanan. Namun jangan katakan apapun kepada ibumu. Mendengar itu, Nobita segera pergi ke dapur, Dan kemudian membawa semua daging yang ada di lemari es. Namun sayang, Nobita ketahuan oleh ibunya. Ibu Nobita bertanya, Apa yang ingin kamu lakukan dengan semua daging itu? Nobita menjawab, Ibu diam saja, Lebih baik kehilangan semua daging daripada nyawaku. Setelah mengatakan itu, Nobita kembali ke kamarnya. Singa itu segera memakan semua dagingnya. Namun, Singa itu berkata, Aku masih lapar. Kemudian, Singa itu memandangi tubuh Nobita seolah akan memakannya. Singa itu berkata, Sepertinya kamu juga enak. Mendengar itu, Nobita segera berlari. Namun, Singa itu memerintahkan Nobita kembali ke kamarnya. Mau tak mau, Nobita kembali ke kamarnya. Kemudian, Singa itu memerintahkan Nobita mandi. Mendengar itu, Nobita segera mandi. Setelah selesai mandi, Singa itu memerintahkan Nobita membawakan garam dan mentega. Mendengar itu, Nobita segera menuruti perintah Singa itu. Tak lama kemudian, Nobita memberikan garam dan mentega kepada Singa itu. Namun, Singa itu memerintahkan Nobita melepas bajunya. Mendengar itu, Nobita segera melepas bajunya. Kemudian, Singa itu kembali memerintahkan Nobita untuk mengoleskan garam dan mentega ke tubuhnya. Mendengar itu, Nobita segera mengoleskan garam dan mentega ke tubuhnya. Tak lama kemudian, Singa itu bersiap untuk memakannya. Melihat itu, Nobita hanya pasrah sambil memanggil Doraemon. Beruntung, Singa itu belum memakan Nobita. Namun, tiba-tiba Singa itu merasa ada yang kurang. Kemudian, Singa itu memerintahkan Nobita untuk membawakan saus tomat. Namun sayang, Ibu Nobita tidak mempunyai saus tomat. Mendengar itu, Singa itu memerintahkan Nobita untuk membeli saus tomat di toko dengan catatan, Nobita tidak boleh melarikan diri. Nobita segera membeli saus tomat yang banyak. Sesampainya di depan rumah, Nobita bertemu dengan Giant. Namun, Giant justru melihat topi aneh di kepala Nobita. Melihat itu, Giant segera melepas topi Nobita dan kemudian memakainya. Namun, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Mendengar itu, Giant bergerak secara otomatis. Nobita segera mengejar Giant dan kemudian melepaskan topinya dari atas kepala Giant hingga menyebabkan keduanya terjatuh. Karena itu, Giant menjadi marah. Tidak! 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 Namun, tiba-tiba berdirilah seekor singa di hadapan mereka. Singa itu melihat Giant dan kemudian menyerangnya. Giant berusaha melepaskan diri dari serangan singa itu. Namun sayang, Giant tidak bisa lepas dari serangan singa itu. Kemudian, Giant berteriak minta tolong. Tidak! Secara kebetulan, Muku mendengar teriakan Giant. Karena Giant sedang berada di halaman rumah Nobita. Mendengar itu, Muku berusaha menyelamatkan Giant. Dan pada akhirnya, mereka berdua bertengkar. Saat singa itu akan menyerang Muku. Beruntung, Doraemon segera datang dengan membawa senter pengecilnya. Doraemon menyorotkan senter pengecilnya ke arah singa itu. Dan pada akhirnya, singa itu berubah menjadi kecil. Melihat itu, Mereka semua merasa lega. Sore harinya, Singa itu akhirnya ditangkap polisi, Dan kemudian kembali menjadi ukuran semula. Namun tak lama kemudian, Tiba-tiba ada seorang pria yang mengaku, Bahwa singa itu adalah hewan peliharaannya. Pria itu membuang singanya karena bosan menjaganya. Mendengar itu, Polisi menjadi marah, Dan kemudian menangkap pria itu. Sementara itu, Giant pulang bersama Muku. Giant meminta maaf kepada Muku, Dan berjanji akan menjaganya dengan baik. Mendengar itu, Muku merasa sangat senang. Melihat itu, Nobita dan Doraemon juga merasa sangat senang. Dan inilah akhir dari cerita ini. Alodi Intan mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, Yang sudah menonton video ini. Alodi Intan berharap semoga kalian semua terhibur, Dan mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan narasi. Semoga kalian semua sehat selalu, Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.